hai 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 selamat sore jadi tadi katanya udah diajak keliling-keliling dikasih tahu bahwa bakal ketemu cuman nggak tahu bahwa ketemunya disini ya betul Hai tuh masih jadi kejutannya kalau kita dari siang dari sini ya Selamat datang di sini di museum bersama kita ah saya mau cerita dulu dikit kenapa kita pilih tempatnya di sini ini museum karena sebagian besar secret geek ini gitu Kenapa di sini karena sebagian besar ah banyak yang kurang familiar sama museum sedangkan kalau menurut kita menurut saya perbadi saya suka banget sama sejarah eh sejarah itu tempat kita buat melihat untuk bisa maju ke depan jadi penting banget jadi kita bikin acara di sini mudah-mudahan teman-teman semua makin familiar sama museum jangan jauh-jauh dari museum Hai ada yang udah tahu belum kemarin kita keluarin album a judulnya sing's legend ya legend itu itu salah satu buktinya kenapa kita karena kita lihat di industri musik Indonesia zaman dulu itu dari zaman dulunya banyak lagu-lagu yang bagus gitu yang kita bisa bawa ke sini buat dikenalin sama generasi yang baru biar semuanya bisa dengerin harta karunnya Indonesia dari zaman dulu itu salah satu ini pada puasa ramah sekali senyum semua Oke jadi ini hadiah buat 16 orang yang beruntung kita mau nyanyi buat kalian ya ini lagu kita juga nyanyi sama legend-lejennya tapi masih hidup Hai kira-kira itu Hai 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 think piano kalah jemarim naori nada Merambat pelan Di kesunian malam Saat datang rintik hujan Bersama sebuah bayang Yang pernah terlupakan Hati kecil berbisik Untuk kembali padanya Seribu kata menggoda Seribu sesal di depan mata Seperti menjoba Waktu aku tertawa Kala memberimu dosa Oh, maafkanlah Rasa sesam di dasar hati Diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari Kenyataan ini Pernah ku mencoba Untuk sembunyi Namun senyummu Tetap mengikuti Rasa sesam di dasar hati Diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari Kenyataan ini Rasa sesam di dasar hati Diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari Kenyataan ini Pernah ku mencoba Tuk sembunyi Namun senyummu Tetap mengikuti Oh, 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 oh Rasa sesam di dasar hati, diam tak mau pergi Pernah ku mencoba, tu sembunyi Namun sayumu, tetap mengikuti Lanjutkan Terima kasih Di mata ini menyadarkanku Kau takkan pernah jadi milikku Air mata ini menyadarkanku Kau takkan pernah menjadi milikku Tak pernah ku mengerti Aku segila ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpa mu Tak pernah ku sadari Aku sebodoh ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpa mu Aku mati tanpa mu Terima kasih 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 Yang paling sering Yang paling sering Kalau menurut lu kira-kira apa? Jadi biasanya Ini suka A Suka B Suka C Kalau kita gak saling omong Biasanya sih gak selesai masalahnya Disimpen dalam hati gitu ya Dia gini Biasanya dengan komunikasi yang bagus Biasanya masalah itu bisa cepat selesai Kalau misalnya kayak gitu tadi ya Dia suka A Kenapa suka A Gak suka B Kenapa lo gak suka B Tapi kalau dia omongin Biasanya cepat selesai Jadi kalau salah satunya Kalau kita bilang sih komunikasi yang lancar Itu bisa membantu Apa Membereskan masalah dengan cepat Satu Sisanya ntar gue jawab lagi Oke Uki ditanya lagi Jadi menurut Uki Harusnya yang ada di album Sing Legend itu Harusnya Legend ini siapa lagi Kita kan baru ada masukin 8 tuh Iya Memang seharusnya juga Salah satu waktu kemarin kita launching Juga ada salah satunya disana ya Tante Ernie Johan Kayaknya dia Kalau secara Orang itu udah legend banget Cuma Memangnya harusnya dia yang harus ada di dalam Iya Cuma karena kita hanya Kurang berhasil untuk Membuat lagunya Jadi lebih baik Jadi Kalau menurut saya sih dia Tapi Jadi gue sebutin ya Jadi Ed ngopi hitam Dia nanya menurut para musuh sinua Siapa lagi yang harus ada di album Sing Legend katanya Legendnya Iya Menurut Uki Kan kita udah masukin ada Ada Kursus Ada Ada banyak Siapa ya Uki lama David dulu Menurut David Salah satunya Tetikadi juga ya Tetikadi Saya sama sependapat Kayak Uki Lama Ernie Johan Ernie Johan Ernie Johan Ya Itu jawabannya Oke ada yang mau nanya lagi Tadi udah satu nanya Tentang masalah Halo Kakak-akak Noah Halo Oke Aku pengen nanya nih Kan Noah itu udah sering banget ya Kolaborasi sama musisi-musisi di Indonesia Dan itu keren banget Kalau Noah dapet kesempatan Untuk kolaborasi sama musisi luar Noah tuh pengen kolaborasi sama siapa Dan kenapa milih musisi itu Terima kasih Mungkin kalau saya sih lebih Lebih kepada produser mungkin ya Pengen kerjasamanya Musisi juga sih dia Kayak mungkin Brian Eno Dia yang bekerja sama-sama Courtplay Walaupun dia juga pemain keyboard sih sebenarnya Cuma lebih pengen kerjasama sama dia Karena tetap Noah Tapi dibentuknya lebih lain Halo saya Itu kata Uki Lebih jelas dikit Gitu Uki bilang Kalau Uki lebih milih kerjasama sama musisi yang sekaligus produser Gitu Contohnya Brian Eno tadi Brian Eno kan juga produser in Coldplay Kayaknya itu akan lebih Akan lebih membuat warna buat Noah Dibandingin kolaborasi sama musisi langsung Gitu kira-kira Seperti itu Kalau menurut Luqman Katanya Noah tuh bagus Enakan kalau mau Apa? Kolaborasi sama siapa? Musisi luar Siapa ya? Mungkin sama Dua sama Chris Martin mau? Ya mau Kalau Nama Coldplaynya maksudnya? Nama Coldplay kata Luqman Ricky Martin ya? Atau Ricky Martin David? Silahkan Ben? Atau Dr. Martin? Banyak ya? Banyak Bor? Iya sebutin satu aja katanya Oh gitu Sama Ya oke Atau banyak banget ya David memang agak susah menentukan pilihan Saya kira Salah banyak Udah gak akan jawab Kalau gak akan jawab Gue mau nyanyi lagi nih Iya nyanyi aja deh Oke yaudah Kita mau nyanyiin lagu lagi Dari album Stings Legend juga Apa yang telah terjadi Yang telah membuat Kau tak mengerti Maaf Ku tak sadari Hingga membuat Kau ingin pergi Saat Ku tak bicara Berjuta kata Yang kuungkapkan Walau Kau tak merasa Cinta yang ada Begitu nyata Ku ingin engkau tahu Berartinya dirimu Ku tak inginkan kau ragu Aku kan bertahan dalam hidupmu Jika engkau Jika engkau pergi Hilang dari ku Meninggalkan Mimpi Dalam tidurku Bersamamu Dan tanpamu Dan tanpamu Dan tanpamu Tidurku Ku ingin engkau tahu Berartinya Berartinya dirimu Berartinya dirimu Ku tak inginkan kau ragu Aku kan bertahan dalam hidupmu Jika engkau Jika engkau pergi Hilang dari ku Meninggalkan Mimpi Dalam tidurku Bersamamu Dan tanpamu Dan tanpamu Jika engkau Pergi Hilang dari ku Meninggalkan Mimpi Dalam tidurku Bersamamu Dan tanpamu Dan tanpamu Oh 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 Love 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 Oke sambil saya istirahat ada yang mau nanya lagi Kita ngobrol sore-sore santai Assalamualaikum A mau nanya Kan kita masih bulan puasa yang ke 10 nih Masih atas sisa 20 Dikurangin atau mau di Tambah Kapan Noah bisa ngadain buka bareng bersama Dan untuk informasinya Tanggal 19 Sabat Noah Jakarta mengadakan buka bersama Apa tau bisa datang Ya kapan ya Ya memang itu udah lama banget ya Jadi terakhir kalau gak salah Tahun 2013 apa ya Kalau gak salah tahun 2013 Ya Masih ada outbound Juga Memang udah lama gak ini Ya soalnya Kebayang kemana si Hagen Chat berapa lagu? 41 lagu Jadi lumayan habis waktunya di studio sih Oke mudah-mudahan tahun ini kita bisa bikin bareng Tentang tanggal 19 juga ada kan ya Tanggal 19 Mudah-mudahan tanggal 19 kita bisa datang Cuman kalau sekarang kita sih belum bisa jawab Mau tanggal berapa kita mau bikin resminya Antara sama sahabat Jakarta atau sahabat Bandung Ataupun digabungin sama-sama Nanti kita coba omongin ya Mudah-mudahan bisa Oke Amin Amin Lagi pertanyaannya Halo Oke Mau nanya nih Di dalam album Sing Legend Itu menemukan kesulitan apa di dalam proses album tersebut Dan Lagu apa yang paling sulit Direkam dalam album tersebut Terima kasih Oke Oh iya Kesulitannya banyak banget ya sebetulnya Pas bikin Sing Legend Lukman Jadi Lukman ini Tukang sulapnya biasanya Lukman abis itu Awalnya abis itu ntar dijahit sama David Dijahit sama Uki Yang kadang-kadang bikin Kunci dasarnya apa gitu Tiba-tiba jadi berubah Jadi kalau misalnya kita dengerin Kalau kita lagi aransemen ulang lagu orang Tiba-tiba bisa berubah banget tuh Nah itu biasanya kita kerjain Dari kunci dasar biasanya Nah Salah satu kesulitannya mungkin itu Jadi progresi Progres itu kan Jadi misalnya progresi itu Perpindahan chord Misalnya di chordnya itu C, D, E Abis itu C lagi Nah itu yang dirubah Itu dulu yang pertama biasanya kita rubah Ya Progresnya itu yang dirubah dulu Yang paling sulit adalah Kalau lagu Lagu lama itu Itu biasanya Progresi chordnya itu Terlalu Terlalu apa ya namanya Terlalu terikat sama si Si vokalnya gitu Jadi dirubah kadang-kadang jadi gak masuk Jadi gak Salah satunya itu lagunya Ernie Johan yang susah banget kita Aransemen ulang Tapi kalau yang Susah tapi berhasil di Aransemen itu Lagu apa ya Mungkin lagunya Almarhum Almarhum Nikarnila ya Lagu yang dipopulerin sama Almarhum Nikarnila itu juga Lumayan susah Kita coba Betul-betul Rubah dari karakter Tahun 90-an itu Untuk bisa masuk di tahun 2016 Jadi David coba dulu Pertamanya Dari mulai ketukannya Terus Lukman Masuk sampai akhirnya Baru terakhir saya coba Masuk dengan cara nyanyi yang beda Kalau didengarkan disitu Caranya nyanyinya beda tuh Nah itu juga bentuk Menyesuaikan sama si musiknya Biar berubah betul Daripada Lagu yang atlinya Kira-kira itu sih Kayaknya yang paling susah ya Puas? Puas? Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum Noah Kang Ariel Kang Wuki Kang Lukman Kang David Saya mau nanya Setelah album Noah Second Chance keluar itu Sebenarnya kan ada Mau keluarin album Noah collectible album Ini Kapan mau keluarinnya Karena kita Saya sebagai Sahabat Noah juga nunggu Iya ya Iya itu Iya itu Kayak anak tiri jadinya Jadi rencananya kita gini Jadi kan kita Bikin master plan Dari tahun 2013 Jadi ada Second Chance Sapis itu ada Ada itu Segala masing Sampai Sings Legend ini juga Memang Diluar rencana Tiba-tiba Dia terbengkalai Cuman sebenarnya Tidak terbengkalai Cuman memang Momennya yang diambil Yang pas Karena kemarin Sempat udah Hilang momennya Tapi kalau Secara kesiapan Sebenarnya udah siap Albumnya Jadi udah selesai Kalau saya mau bocorin Kapan aja Atau kita mau bocorin Kapan aja Sebenarnya bisa Cuman memang Waktunya belum pas Sekarang kita baru Keluarin Sings Legend Tapi yang bisa dipastiin Setelah Sings Legend Pasti itu yang keluar Sebelum kita Keluarin album Keduanya Noah Nanti Jadi waktunya Tunggu deh Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan Kira-kira Gak akan sampai setahun Yang pasti Benar-benar secepatnya Oke Pertanyaan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sahabat Noah Dari Surabaya Disini mau menanyakan Kepada Noah Dari saya menyaksikan Dari awal Persone Noah Selalu totalitas Selalu maksimal Dalam bermusik Apakah ada kiat-kiat Untuk menjaga stamina Apalagi Mas Aril Yang di frontman Oke Yang saya tahu Saya kan Mulai tour Itu mulai tour panjang Jadi pertama kali ngeband Itu kan Tahun 2000 ya Kita masih main di cafe Segala macam Sebenarnya itu lebih capek lagi sih Kadang-kadang main 30 lagu Satu malam Kalau manggung sekarang Kan cuman Cuman 15 lagu Paling kan 24 Cuman di perjalanannya Lebih capek sekarang Jadi sepanjang itu sih Yang saya lihatin ya Gak ada lagi yang bisa Bantu Stamina itu Kecuali tidur yang Yang cukup Jadi Kayaknya sih itu doang sih Jadi Kalau lagi Kalau lagi gak penting Buat Apa-ngapain Bandingkan tidur Itu istilahnya Karena Tenaganya itu Baliknya dari sana Semuanya Apalagi kalau Buat nyanyi ya Buat nyanyi Karena kan Pita suara itu Gak sama dengan Senar gitar Senar gitar Karatan kita beli yang baru Pita suara kan gak bisa beli baru Jadi Dia yang sembuhinnya Cuman sama tidur Jadi Tidur itu penting Jadi kalau Baru nyampe Ke Surabaya Dari airport Jalan sebentar ke hotel Biasanya kalau misalnya Macet kan biasanya ya Dari si Duarjo itu Sejam Ataupun satu jam setengah Itu tidur dulu Nyampe lobby Bangun bentar Nyampe ke kamar Tidur lagi gitu Jadi istilahnya Disempet-sempetin Tidur sebanyak mungkin Gitu aja Oke Jadi ini adalah lagu Yang paling banyak dipilih Di sosial media Video.com Oh ini lagunya Oke Boleh Luqman mau nyetap dulu Katanya bentar Terlalu indah Dilupakan Terlalu sedih Dikerangkan Setelah aku Jauh berjalan Dan kau Kutinggalkan Betapa hatiku Bersahadi Mengenang kasih Dan sayangmu Sepulis kesanmu Kepadaku Mengenang kasih Dan sayangmu Sepulis kesanmu Andaikan kau Datang kembali Jawaban apa Yang akan ku beri Adakah cara Yang kau temuri Untuk kita Kembali lagi Betapa hatiku Betapa hatiku Bersedih Mengenang kasih Dan sayangmu Setulus pesanmu Kepadaku Engkau Engkau Untuk kita Kembali Lagi Bersinalah Bulan pun Mengenang Seindas Serta Tulus Cintanya Kepadaku 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 Sampai Nanti Lagi Lagu ini Lagu ini Hidup Oh 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 Andai kan kau Datang kembali Jawaban apa yang kan ku beri Adakah cara yang kau temui Untuk kita kembali lagi Bersinilah bulan pun lama Seindah serta terus cintanya Bersinilah terus sampai nanti Lagu ini ku akhiri Habis lagunya sudah 16 orang Jadi dari mana ya tadi? Ada yang dari Surabaya Tangerang Depok Cikarang Dari Bogor Kenapa jauh sendiri? Ini dari mana? Ya kan Surabaya Surabaya bertiga Oke Mudah-mudahan yang datang sini semuanya happy ya Tanggal 19 Mudah-mudahan sahabat Jakarta kita bisa datang nanti Kalau Depok dan ini bisa gabung sekaligus kan ya Pasti bisa kita dekat Itu bisa sekaligus atau bukan namanya kalau dari Surabaya Boleh kita tungguin disana kalau misalnya itu Kita usahain datang ya tanggal 19 Mudah-mudahan Tapi beneran ini lagu terakhir tadi udah Acaranya 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 Maksudnya tadi sebelum lagu tadi bilangnya jadi enak tuh nutupnya gua Ini pas udah satu lagu baru dibilang selesai jadi nanggung Oke Apa Boleh satu lagu lagi man Oke Satu lagilah ya Oke Ntar lagi sholat isya loh Satu lagu ya pancoran majat Pancoran majat Oke Oke Satu lagu lagi berarti ya Oke kita kasih Maksudnya itu selesai loh tadi Ini memang kita dikerjain sama Kipi nih Sebelumnya Terimakasih banyak dulu tapi buat video.com yang udah Yang udah Jadi kita punya waktu disini buat kumpul warang-warang Terimakasih banyak Satu lagu terakhir man siap Apaan ya Oh iya iya Jadi pemain bass kita Lan-lan itu sakit Sakit Jadi panas tinggi jadi gak bisa datang Jadi sore ini kita dibantuin sama Jadnika Ini Jadnika Dia pakai kacamata dengan alasan loh Bukan tanpa alasan Katanya gugup main di depan sahabat Noah katanya gugup Cuman kita akan kompromi sama Jadnika dulu karena Takutnya dia gak hafal lagunya yang kita mau Siap apa gak Yang paling hafal lagu Gini aja gini aja Perwakilannya satu siapa Kok gak ada Satu perwakilan saya minta Sweet sama Lukman Kalau Lukman kalah kita nyanyi dua lagu Kalau Lukman menang kita nyanyi satu lagu oke Lukman ada jarinya apa gak Oh iya saksinya dong satu dari sana ke sini juga Liatin Sweetnya sweet Jepang ya Yang gunting, kertas, batu Oh gak ya Oke Oke Siap Udah Jangan banyak-banyak Satu aja menentukan nasib semua orang ya Ha Oke Kita semua tinggal nyalain Lukman nanti Oke dua lagu apa dulu berarti Ki boleh Ki Enggak ini aja gitar akustik berdua aja deh Semua tentang kita yuk Temponya Oh Ki masih ingat kan Ki Enggak usah pake tempo deh Wah Jangan kelampatan ya Tuk Tak Tuck Tak Tuck 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 Waktu terasa semakin berlalu Tinggalkan cerita tentang kita Kini dimana ku cari tawamu Untuk hapuskan semua sepi di hati Ada cerita tentang aku dan dia Dan kita bersama saat dulu kalah Ada cerita tentang masa yang indah Saat kita berduka Saat kita tertawa Melody Teringat di saat Kita tertawa bersama ceritakan Semua tentang kita Ada cerita tentang aku dan dia Dan kita bersama saat dulu kalah Ada cerita tentang masa yang indah Saat kita berduka Saat kita tertawa Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak video.com Terima kasih banyak semua yang udah ada disini Yang di belakang juga makasih banyak Lukman siap Ini lagu terakhir man Oke Awas kalo gak bantri nyanyi Terima kasih 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 Kudapan melintas bumi Dan ku dapat merajai hati Ku dapat melukis langit Dan ku dapat buatmu berseri Tapi ku dapat melenggar pergi Bila kau tidur aku disini Ku dapat melenggar pergi Ku dapat itu Kau dapat cerahkan aku Dan kau dapat buatku berseri Kau dapat buatku mati Dan kau dapat hitamkan pelangi Tapi ku dapat melenggar pergi Bila kau tidur aku disini Ku dapat melenggar pergi Ku dapat itu Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar ku lihat warnamu Kan ku lihat warnamu Tapi buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar ku lihat warnamu Kan ku lihat warnamu Oh buka dulu topengmu Buka dulu topengmu Biar ku lihat warnamu Kan ku lihat warnamu Teman-teman Oke Masih bergong aja Oke siapa yang mau bantuin nyanyi Jangan takut Sebentar lagi buka Kita nyanyi sama-sama Bisa apa enggak Terutama yang 16 ini Oke Siap Dari mulai na-na-na-nya dulu Oke Siap Dari mulai na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Nahanmu, kan kulihat warna-mu Oh buka dulu topengmu, buka dulu topengmu Biar kulihat warna-mu, kan kulihat warna-mu Nahanmu, 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 nahanai, 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 nahanai Terima kasih, sampai ketemu lagi, oke Hutang lunas You got it right this time Nothin' is out of line You know I'm wasted thinking about